Pemirsa peringatan pertempuran lima hari di kota Semarang digelar sederhana namun penuh makna di tengah suasana pandemi COVID-19. Peringatan pertempuran lima hari di Semarang digelar secara sederhana di halaman Museum Mandala Bakti. Meski dalam suasana pandemi COVID-19, kegiatan yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan keta tersebut tetap memiliki makna mendalam perjuangan para pemuda dalam melawan penjajah. Dalam amalatnya, Wali Kota Semarang Hedrar Priha dimenyatakan sebagai penerus bangsa harus dapat meneladani serta memaknai nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah gugur sebagai landasan untuk kemajuan kota Semarang. Hendi juga mengajak kepada seluruh masyarakat kota Semarang untuk selalu berkotong royong dan menguatkan satu dengan yang lain. Hendi menilai kalau zaman dulu para pejuang mempertahankan kemerdekaan, namun saat ini terpenting adalah perjuangan bisa lepas dari persoalan COVID-19. Tidak hanya dalam hal kesehatan, namun semua sektor sosial budaya ekonomi harus bersama-sama untuk membuat ekonomi kembali bangkit. Mereka mengorbankan penyawa, tenaga, pikiran, penjucuran garam untuk bisa bertahankan kemerdekaan. Maka kalau kita bisa tarik sebuah benang merah, artinya perjuangan itu harus ada sampai saat ini, tapi dengan wilayah yang berdekaan. Kalau dulu pertahankan kemerdekaan, hari ini tentu saja perjuangannya bagaimana kita bisa lepas dari persoalan COVID-19. Tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi di sisi sosial, budaya, ekonomi, kita harus bersama-sama bergerak, sesuai prokes untuk membuat ekonomi ini bangkit. Sebagai informasi, pertempuran lima hari di Semarang berlangsung pada 15 hingga 19 Oktober 1945. Pertempuran melawan tentara Jepang tersebut menelan banyak korban terutama di wilayah Simpang 5. Hedi Riana, Simpang Limal TV, melaporkan.